Guys aku punya mentega yang ukurannya super duper jumbo banget Buat menteganya disini aku bakalan cuci dulu di air warna bening kayak gini Udah kayak gitu ini tinggal langsung disisihkan ya guys Karena menteganya udah bersih langkah selanjutnya disini aku bakalan tuangin secukupnya daun bawang yang udah aku iris-iris Aduk sampe bener-bener kecampur merata mentega sama daun bawangnya Nah kalo udah kayak gini disini buat menteganya bakalan aku tuang ke dalam barut ayam utuh gini guys Nah disini aku tuangnya secara perlahan dan hati-hati banget Kalo udah ini tinggal disimpan dulu sebentar dan disini aku udah punya buah yang warnanya ungu kayak gini Karena aku gak pengen ribet jadi buat potong-potongnya disini aku pake mesin aja yang super duper magic ya guys Nah kalo udah kayak gini ini tuh tinggal langsung disisihkan aja ya guys Dan disini buat buahnya bakalan langsung aku tuangin ke dalam wajan berisi air Sebelumnya disini aku udah panasin wajan yang berisi air Nah langkah selanjutnya ini buah bitnya tinggal langsung dituangin aja Nah kalo udah ini bebek yang udah tadi aku kasih margarin ini tinggal langsung dikejeburin aja ya guys Sampai bener-bener kerendam kayak gini Dan disini tuh aku pengen banget makan ayam yang warnanya ungu kayak gini ya guys Jadi disini aku ungkopnya pake buah bit aja Sambil lunggu disini aku udah punya cabai yang warnanya belum mateng kayak gini guys Alias warna hijau Aku susun juga bawang baik udah kayak gitu disini aku susun juga cabai keriting hijau kayak gini guys Karena sekarang aku lagi gak mau pake cabai-cabean yang ini Jadi bakalan aku simpan dulu ke dalam lemari es dan sebelumnya bakalan aku pakum dulu Nah berhubung udah kepakum ini tuh tinggal langsung disimpan ke dalam lemari es Dan disini buat ayamnya ini udah bener-bener mateng dan berubah warna jadi warna kuning Biar masaknya cepet gak ngabisin waktu disini aku bakalan goreng ayamnya pake digital air fryer aja ya guys Ini tuh cara cepat goreng ayam Sambil nunggu disini aku bakalan siapin bumbu yang tadi ternyata disini aku pake jadi sambal kayak gini ya guys Dan jangan lupa tambahin secukupnya penyedap rasa Aku bakalan tumis persambelan ini sampe bener-bener kecium matang Nah kalo misalnya udah kecium matang dan berubah warna ini tandanya udah setengah matang Dan kalo udah dirasa matang ini tuh tinggal langsung diangkat aja ya guys Dan lanjut disini buat ayam yang tadi udah selesai digoreng pake digital air fryer Gak lupa juga buat lalapannya disini aku udah punya wortel Nah buat wortelnya disini aku gak potong-potong tapi aku pake alat yang satu ini guys Dan buat bebek yang udah tadi aku ungkep kemudian aku goreng Ini tuh tinggal langsung disajikan sama wortel, timun, dan sambal cabai hijau Selamat mencoba semoga resep kali ini bermanfaat ya guys